Jika melihat soal seperti ini, harus diingat kembali bahwa jika terdapat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C, maka untuk mencari panjang C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk mengetahui panjang AD, maka kita harus mencari panjang AC terlebih dahulu. AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AC sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 9 kuadrat adalah 81. Sehingga AC sama dengan akar 225. AC sama dengan 15. Maka panjang AC adalah 15 cm. Selanjutnya kita cari panjang AD, yaitu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD sama dengan akar dari panjang AC yaitu 15 sehingga 15 kuadrat ditambah dengan panjang CD yaitu 8 sehingga 8 kuadrat. AD sama dengan akar dari akar dari 18 kuadrat adalah 225 ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Kemudian AD sama dengan akar 289. AD sama dengan 17. Sehingga panjang AD adalah 17 cm. Jawabannya adalah B. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.